Kemarin ada beberapa mahasiswa tanya ya referensinya apa dan kalau untuk Sosyologi Virtual ini referensinya adalah Blacker ya, karyanya The Virtual Self Ketambar dari Sosyologi ya Jadi ini salah satu referensi buku Sosyologi Virtual ya The Virtual Self Ini termasuk salah satu, satu-satunya ya referensi Sosyologi Virtual yang menurut saya terbaik ya Karena Brio ahli teori kritis dan juga mengerti teori postmodern Dan juga mengerti tentang virtual ya Jadi buku ini menarik ya Jadi kalau nanti untuk referensinya silahkan ya Download buku ini, ada online-nya ya Dan juga banyak dibahas ya beberapa Di apa ya, semacam timbangan buku ya Atau pendapat ya Nah Mungkin gini ya Kadang-kadang kita ini misalnya Sosyologi Virtual atau Sosyologi Politik misalnya Itu fokus pada referensi ya Tetapi coba kita balik sedikit ya Tadi kebetulan saya juga lagi mengajar tentang teori Atau tentang pendidikan kritis ya Tentang mengambil affirmasi ya Artinya gini Teman-teman kita pakai referensi ini The Virtual Life Itu sebagai Sosyologi Virtual Dan kemarin kita telah bahas ya Bahwa ini ada tiga tema pokok ya Ada dampak virtual pada individu, masyarakat, dan budaya ya Jadi buku itu sangat apa Sangat analitik ya Bagaimana dampaknya virtual pada individu, masyarakat, dan budaya Lalu Yang kedua ini adalah semacam ini ya Semacam Mengeluh ya Ibaratnya ya Kalau yang kedua ini pentingnya diskus ini lebih mengeluh ya Mengeluhnya itu Di virtual ini Sebenarnya banyak Ini banyak Teks ya Ada banyak Jurnal ya Hampir Siap baru orang itu bicara tentang jurnal skopus Terindeks kopus Terindeks sinta Misalnya Terindeks kopernikus Intinya orang bicara banyak jurnal ya Dan banyak sekali orang Mempublikasikan Selain jurnal juga Ke blog-blog ya Ada Ya banyak menulis ya Sejilanya Tulisan itu banyak Nah tetapi Di buku ini Untuk Poin yang kedua ini Ternyata Ternyata ketika banyak teks Itu ternyata banyak Mengalami penurunan diskus Artinya Banyak buku Banyak jurnal Tetapi sebenarnya Tidak begitu berdampak ya Bagi Apa ya Bagi perkembangan Apa ya Maksudnya Maksudnya Bukan berdampak Tidak mengubah Tidak mengubah banyak orang ya Jadi banyak jurnal Banyak tulisan di blog Tetapi tidak Apa ya Tidak bisa dinikmati Sekian banyak orang ya Karena Benegger ini Kayak Flashback ke belakang ya Bagaimana misalnya Buku-buku seperti Bukunya Marcusi ya Seperti One Dimension Land itu Kayaknya Orang begitu tertarik ya Dari semua lini ya Dari banyaknya Dari kelas Terdidik Walaupun tidak terdidik Dari partai politik Walaupun bukan partai politik Pokoknya Membaca semua One Dimension Land Itu sehingga Banyak orang Apa ya Banyak orang yang mengambil Manfaat dari itu Seperti bukunya Mark juga sama ya Bukunya Mark itu Manifesto Komunis Atau Teorinya materialisme Historis Itu kayaknya Hampir di banyak Banyak orang ya Jadi kalau Mempengaruhi Pemimpin dunia Mempengaruhi Arah 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 apa ya Arah Kecenderungan dunia Misalnya Bagaimana Akhirnya muncul Banyak Partai-partai Sosialis Muncul negara-negara Komunis Bahkan Penguatan Negara Kapitalis Atau sekarang Malah mungkin Sosialisme Liberal Misalnya Itu Kayaknya Dulu itu Buku itu Benar-benar Mempengaruhi Banyak orang ya Nah inilah Maksudnya Pentingnya Di Skos Nah apakah Di Dengan apanya Dengan adanya Sosialis Virtual itu Apakah Mungkin kan Gak Misalnya Seperti Apa ya Terulang lagi Seperti One Dimension Man Seperti Markussi Seperti Eric Fohm Misalnya The Art of Loving Misalnya Jadi Ini kayak Semacam Apa ya Semacam Semacam Harapannya Karena Ternyata Sosialis Ternyata Virtual itu Juga Berbasis Pada Tech-nya Terbasis Pada Tech-nya Makanya Itu ada Seperti Carvinkel Pentingnya Disco Apakah Terulang Tapi Yang ketiga Adalah Sebenarnya Yang ketiga Ini Kayaknya Antara Sosialis Dan Sosialis Itu Siapa Yang Profesional Dengan Tidak Profesional Seperti Apa Sebenarnya Ini Kembali Membuka Membuka Wacana Sosialis Kembali Sosialis Itu Sebenarnya Siapa Miliknya Siapa Misalnya Sebenarnya Mak itu Apakah Sosiolog Ternyata Bukunya Mak itu Bisa Dijadikan Referensi Sosiologi Dan Bisa Mengubah Sosiologi Bisa Mengubah Arah Sosiologi Misalnya Walaupun Mungkin Mungkin Bukanlah Dari Jurusan Sosiologi Misalnya Seperti Foucault Juga Sama Foucault Juga Bukan Orang Dari Jurusan Sosiologi Tetapi Karya-karyanya Bisa Mengubah Arah Sosiologi Akhirnya Sosiologi Sekarang Menjadi Sosiologi Postmodern Artinya Di Yang ketiga Ini Ternyata Akan Muncul Gak Misalnya Dan Muncul Gak Sosiologi Yang Seperti Itu Tapi Mungkin Yang Lebih Praktis Mungkin Yang Lebih Praktis Di Sini Tadi Kalau Yang Kedua Tadi Adalah Harapan Adanya Adanya Karya-karya Yang Bisa Mempengaruhi Banyak Sosiologi Atau Mempengaruhi Banyak Masyarakat Yang Ketiga Ini Secara Empiring Apakah Ada Sesuluk Sesuluk Amatir Yang Lagi Memanfaatkan Apa Memanfaatkan Virtual Ini Itu Teman-teman Bisa Membaca Bukunya Yang Tadi Buku Tadi Ini The Virtual Saff Mungkin Itu Mungkin Buku Ini Bisa Dibaca Sambil 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 Kerja Maksudnya Bukan Sambil Jalan Sambil Kerja Maksudnya Kerja Kita Pertama Apa Kalau Menurut Saya Yang Paling Bagus Kerjanya Adalah Kalau Kita Mengutinya Belajar Teknis Belajar Praktis Dan Belajar Emansipatoris Nah Tahap Kita Itu Adalah Tahap Belajar Teknis Nah Di Dampak Virtual Ini Pada Diri Individu Masyarakat Dan Budaya Ini Ini Kayaknya Perlunya Teman-teman Boleh Membuat Kelompok Yang Mungkin Tiga Saja Ya Beda Kelas Saja Sesama Kelas Nanti Persentasinya Nanti Apakah Ini Satu Kelas Halo Satu Kelas Tugas Ini Semuanya Berarti Dua Kelas Berarti Satu Kelas Masing-masing Buat Tiga Orang Tiga Orang Itu Tugas Tugas Itu Misalnya Gini Pasti Ada Dua Tugas Tugas Yang Pertama Memahami Buku Itu Buku Itu Buku 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 Tugas 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 Satu Kelompok Itu Misalnya Dampak Virtual Pada Individu Jadi Tidak Usah Masyarakat Cukup Individu Dampak Virtual Pada Individu Jadi Misalnya Ada Kelompok Tiga Orang Tiga Orang Sebelum UTS Dia Mempelajari Dampak Virtual Pada Diri Individu Kelompok Yang Kedua Dampak Virtual Pada Masyarakat Dampak Virtual Pada Masyarakat Lalu Dampak Virtual Pada Budaya Jadi Cukup Kalau Sudah Ngomong Dampak Virtual Pada Budaya Tidak Perlu Lagi Dampak Virtual Pada Masyarakat Untuk Belajar Teknis Yang Pertama Itu Ada Kelompok Mengambil Dampak Virtual Pada Budaya Maka Kelompok Ini Belajar Teknis Yang Perlu Dipetakan Ini Minggu Minggu Ini Adalah Platform Istilahnya Ini Kira-kira Platformnya Apa Misalnya Virtual Ini Misalnya Kalau Misalnya Gini Kayaknya Anda Harus Perlu Kalau Dulu Pemetaan Lingkungan Ini Bukan Lingkungan Fisik Kalau Dulu Misalnya Pemetaan Tanah Sawat Hutan Jembatan Itu Karena Ini Online Maka Anda Memetakan Social Media Apa Jenis-jenis Social Media Yang Digunakan Masyarakat Kita Yang Digunakan Oleh Masyarakat Kita Bukan Masyarakat Yang Lain Misalnya Jadi Anda Dalam Minggu-minggu Ini Punya Data Itu Nanti Minggu Depan Sudah Melaporkan Pada Kami Jadi Minggu Depan Kelas Dibuka Tolong Kelompok Siapa Yang Mau Presentasi Dulu Tapi Ini Presentasinya Awal Jadi Yang Sejauh Yang Didapat Dulu Misalnya Karena Tahap Pertama Itu Adalah Teknis Misalnya Jenis-jenis Media Sosial Apa Media Sosial Apa Atau Platform Apa Yang Atau Lentur Apa Yang Sebenarnya Itu Digunakan Oleh Orang-orang Indonesia Itu Karena Dampak Virtual Terus Nanti Bisa Diterusuri Siapa Mereka Yang Menggunakan Siapa Yang Menggunakan Apa Digunakan Untuk Apa Misalnya Misalnya Game Online Jadi Kalau Misalnya Mencoba Memetakan Secara Teknis Game Online Misalnya Dampaknya Pada Individu Seperti Apa Apakah Dampak Game Online Terhadap Masyarakat Seperti Apa Dampak Game Online Terhadap Budaya Seperti Apa Jadi Itu Siapa Penggunanya Game Online Terus Apakah Dampaknya Sampai Ketataran Emosional Sikis Atau Apa Misalnya Lalu Media-media Sosial Misalnya Gadget Misalnya Dampaknya Untuk Individu Apa Dampaknya Masyarakat Itu Apa Budaya Itu Apa Misalnya Gadget Untuk Untuk Menjadi Ini Misalnya Apa Menjadi Pengganti Pembantu Misalnya Atau Orang Tua Misalnya Sekarang Anak-anak Banyak Diasui Gadget Misalnya Dampaknya Pada Individu Itu Apa Pada Anak Itu Apa Maksudnya Lari Sorry Dampaknya Pada Anak Seperti Apa Lalu Masyarakat Seperti Apa Budaya Jadi Itu Sudah Punya Kelompok Punya Masing-masing Itu Nah Atau Misalnya Teman-teman Bisa Fokus Yang kedua Ini Misalnya Apa Yang kedua Ini Agak Sulit Mungkin Yang kedua Jangan Misalnya Ini Yang ketiga Yang ketiga Ini Sekarang Katanya Muncul Banyak Seseluk Seseluk Yang Tidak Profesional Seseluk Seseluk Alami Maksudnya Tidak Tidak Profesional Itu Bukan Jelek Tapi Seseluk Seseluk Yang Alami Dulu Pernah Muncul Seperti Fuku Seperti Mak Itu Juga Bukan Dari Seseluk Tapi Begitu Punya Peran Terhadap Seseluk Seseluk Misalnya Anda Coba Lihat Misalnya Youtuber Misalnya Youtuber Itu Yang Kira-kira Punya Jiwa Seseluk Seperti Apa Misalnya Nanti Jadi ini Kebetulan Ada ya Ada mahasiswa Bimbingan saya Yang lagi Apa Lagi mengambil Youtuber Tapi yang khas Yang ada Katanya dengan Sosiologi Ini Misalnya Jadi nanti Misalnya Ada banyak Orang-orang Youtuber Yang Mengambil Tema Sosiologi Sebagai Konten Misalnya Ada Yang Fokus PSK Misalnya Ada yang Fokus PSK Ada yang Fokus Masyarakat Marginal Ada yang Fokus Konten Apa Artinya Bisa dikatakan Bahwa Sekarang ini Sosiolog Profesional Mahasiswa Sosiologi Maupun Dosen Sosiologi Akademisi Mungkin Di Sosial Media Misalnya Di Instagram Atau Di TikTok Atau Di Youtube Itu kemungkinan Kala Kala Publikasinya Artinya Mereka Menggunakan Ilmu Sosiologi Walaupun Mereka Bukan Orang Sosiologi Menggunakan Ilmu Sosiologi Untuk Memperbaik Untuk Mendapatkan Konten Dan Mempengaruhi Masyarakat Jadi itu Nanti bisa Mengambil Di sini Kelompok Terkentu Ada pertanyaan Tengah Tugas ini Kita balik Kita tidak Membaca Bukunya Dulu Benegger Tapi kita Mencoba Belajar Dulu Belajar Teknis Belajar Praktis Dulu Nanti Baru Kita Anda Mendapatkan Kondisi Sosial Konteks Sosial Virtual Anda Nanti Presentasikan Baru Nanti Kita Belajar Belajar Tentang Bukunya Benegger Sehingga Kita Nanti Punya Apa Punya Atraksi Kalau Kita Ujuk-ujuk Ke Bukunya Benegger Nanti Kita Tidak Punya Gambar 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 Nanti Mesti Gini Misalnya Dampak Virtual Pada Individu Individu Ini Kan Ada Dua Ada Generasi X Dan Generasi Y Misalnya Generasi X Ini Adalah Generasi Yang Dia Mengalami Apa Mengalami Beberapa Perkembangan Dulu Mungkin Dia Mengikuti Mesin Ketik Awalnya Mesin Ketik Lalu Lalu Komputer Lalu Sekarang Digital Jadi Dia Melampu Artinya Mereka lahir Bukan Di Bukan Di Generasi Digital Tapi Mereka Adalah Orang-orang Yang Transmigren Yang Urban Migrasi Pasar yang Paling Tepat Itu Migrasi Mereka Migrasi Ke Digital Ke Virtual Artinya Mereka Generasi Yang Lahir Tahun 80 Bisa 90 Juga 90 80 60 70 Lalu Ada Generasi Digital Generasi X Ini Lahir Yang Benar-benar Tadi Yang Diasu Gadget Dari Kecil Sudah Mengenal Gadget Dan menggunakan gadget Nanti Seperti Apa dampaknya Mungkin Itu Jadi Ada pertanyaan Untuk Tugasnya Ini Untuk memahami Susi Lugian Virtual Saya Pak Ya Silahkan Sebenarnya Kurang Paham Pak Jadi Dua Kelas Ini Ada Tiga Kelompok Atau Satu Kelompok Tiga Orang Satu Kelompok Tiga Orang Arti Untuk Temanya Itu Tadi Pak Tiga Tadi Individu Masyarakat Dan Budaya Dan Ini Yang Sosologi Tidak Profesional Amatir Munculnya Sosologi Amatir Sosolog Amatir Itu Perkelompok Bebas Memilih Temanya Sendiri Sendiri Atau Bagaimana Ini Nanti Dalam Kelas Ada Dampak Virtual Pada Individu Misalnya Ini Dampil Kelompok A Lalu Kelompok B Itu Mengambil Dampak Virtual Pada Masyarakat Masyarakat Jadi Tidak Tidak Boleh Sama Untuk Satu Kelas Kelompok Yang Lain Dampak Virtual Budaya Tapi Tapi Kalau Menambil Menambil Lagi Dampak Virtual Pada State Negara Boleh Menambil Disini Nah Ini Mungkin Yang Ini Mungkin Tidak ada Di Penegara Tapi Boleh Menurut Saya Boleh Jadi Dampak Virtual Pada Negara Itu Itu Boleh Jadi Individu Masyarakat Budaya Dan Negara Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Kelompok Empat Kelompok Yang Kelima Itu Fokus Kesini Munculnya Susuluk Susuluk Tidak Profesional Nah Ini Yang Banyak Banyak Ini Menurut Saya Banyak Karena Banyak Youtuber Itu Yang Kontennya Itu Lebih Ke Arah Konten Sosial Misalnya Melakukan Eksperimen Apa Itu Mereka Melakukan Eksperimen 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 Kayak Etnografi Bukan Etnomethodologi Lebih Etnomethodologi Bagaimana Masih Dibingungkan Berarti Ada Lima Kelompok Ya Maksudnya Gini Dampak Virtual Pada Individu Satu Kelompok Dampak Virtual Pada Masyarakat Satu Kelompok Dampak Virtual Pada Budaya Satu Kelompok Dampak Virtual Pada Negara State Satu Kelompok Berarti Lima Terus Terus Yang Ini Misalnya Kalau Satu Kelas Berapa Orang Seluruhnya Kalau Dua Kelas Kira Kira Satu Kelas Nanti Di Kelas Yang Lain Boleh Seperti Itu Boleh Individu Satu Kelas Ini Katanya Dua Kelas Mungkin Sekitar 25 Orang Pak 25 Bagi Tiga Berapa Oke Delapan Pak Delapan Berarti kan Kurang kan Delapan Nanti Disini Tadi kan Lima Yang Ini Dampak Virtual Pada Individu Dampak Virtual Pada Masyarakat Dampak Virtual Budaya Dan State Negara Satu Dua Tiga Empat Yang Lapan Yang Empat Yang Banyak Sekali Yang Munculnya Sosial Amatir Ya Baik Pak Mohon Maaf Itu Tugasnya Dila Bentuk Karya Tulis Atau PPT Pak Jadi Gini Nanti Apa Ini kan Gini Misalnya Minggu depan Mereka sudah Laporan ke Kita Minggu depan Mereka sudah Laporan ke Kita Misalnya Bisa Ini Apa PJ Yang Membuat Google Doc Halo Halo Disini Ada Yang Bisa Membuka Google Doc Mungkin PJ Bisa Pak Google Doc Lalu Dia Di Google Drive Nanti Saya Bisa Mengakses Itu Bisa Melihat Melihat Perkembangannya Itu Anda Menambai Satu Paragraf Otomatis Saya bisa Melihat Anda Oh ini Kelompok ini Telah Menambai Satu Paragraf Berikutnya Mungkin Tengah hari Ada tambahan Lagi Saya akan Melihat Ada Perkembangannya Di situ Google Doc Ada yang Bisa Ya Pak Bisa Bisa Diedit Bisa Diedit Bareng-bareng Itu Ya Misalnya Kelompok Tiga Kelompok Tiga Itu Tiga Orang Tiga Orang Ini Misalnya Sudah Berdiskusi Dan Pembagian Pembagian Tugas Misalnya Ini Dampak Virtual Pada Individu Coba Misalnya Kita Lihat Misalnya TikTok Misalnya Kamu Fokus Ke TikTok Satunya Lagi Fokus Instagram Satunya Lagi Coba Youtube Bagaian Bagaian Youtube Dan Itu Yang Tiga Orang Ini Bisa Update Misalnya Bisa Update Saya Bisa Lihat Mana Yang Tapi Memang Disitu Tidak Terlihat Misalnya Apakah Misalnya Google Doc Google Doc Satu Kelompok Satu Kalau Satu Kelompok Satu Saya Tidak Bisa Lihat Siapa Yang Update Cuma Saya Bisa Melihat Oh Kelompok Ini Update Tapi Kalau Google Doc Kelompok Itu Ada Tiga Itu Baru Bisa Dilihat Misalnya Tapi Mungkin Saya Taga Taga Kelompok Jadi Bukan Taga Individu Jadi Satu Kelompok Misalnya Dampak Virtual Pada Individu Satu Google Doc, nanti terserah mau siapa yang mengisi di situ. Saya lihat itu ada perkembangannya. Minggu depan itu tidak usah membuat PPT, tidak usah membuat MSMT lagi, tinggal membuka saja di Google Doc-nya itu waktu presentasi. Misalnya melaporkan, kami dari kelompok A misalnya melaporkan pengamatan kami, observasi kami, observasi online kami itu ini yang kami temukan. Nah itu ya. Berarti karya tulisnya dalam bentuk esai ya Pak, kurang lebih? Ya, dalam bentuk apa ya. Kalau yang mungkin ini, Anda sudah mendapat kualitatif ya? Sudah Pak. Datatan tapangan itu ya? Lebih ke catatan lapangan. Google Doc-nya ini lebih pada catatan lapangan ya? Misalnya, tadi kan ini kan tahap observasi kan ya? Observasi awal ya? Maksudnya observasi awal itu adalah dampak virtual pada masyarakat misalnya. Nah di situ masyarakat ini kan beda dengan individu misalnya. Lebih pada kelompok-kelompok misalnya. Bagaimana kelompok menggunakan media sosial misalnya. Nah digunakan untuk apa, dampaknya apa pada mereka kan gitu ya? Nanti jadi kayak semacam laporan yang ini ya, yang telah dilihat ya. Itu di situ di observasi. Jadi bukan membuat apa, bukan membuat artikel ya. Bukan membuat artikel ya. Misalnya, tadi yang ini ya, yang munculnya sesuluk-sesuluk amatir itu misalnya, dia tiga orang lalu bertugas. Kamu coba lihat ini, dia akhirnya menemukan. Oh ini loh, YouTuber ini, akun yang namanya ini, itu dia fokus ini, mengembangkan konten ini kan gitu ya. Konten ini ada beberapa video sudah. Misalnya video yang ini, dilihat beberapa orang misalnya. Nanti di situ ya. Terus dia lagi observasi terus. Jadi ada pendalaman-pendalaman di sana. Nah, mungkin kalau teman-teman masih bingung, misalnya, ya coba aja baca referensinya tadi ya, Ben Egger tadi itu ya, sambil buka-buka lagi Ben Egger. Maksudnya apa sih dampak virtual pada individu ini? Misalnya yang mungkin, ya dampak virtual pada individu mungkin paham ya, tapi kalau dampak virtual pada budaya ini apa sih maksudnya? Nah, itu misalnya. Misalnya, contoh kasus misalnya, ini waktu pandemi kemarin itu misalnya, ada yang banyak yang meninggal gitu ya. Banyak yang meninggal. Nah, di sebuah masyarakat itu kan ada tradisi tahlilan ya. Tahlilan misalnya. Nah, ternyata waktu itu ada yang memulai tahlilan online gitu ya, misalnya. Nah, bisa jadi. Itu kan budaya ya. Artinya mereka ingin tetap tahlilan gitu ya. Ingin tetap tahlilan. Dengan menggunakan apa? Zoom gitu misalnya. Dengan menggunakan apa? Google Meet misalnya. Nah, kalau misalnya, kalau di offline, misalnya yang tahlilan mungkin cuma berapa misalnya. Yang tahlilan itu kan misalnya cuma, misalnya konteknya kan lokal ya. Misalnya di masyarakatnya sendiri kan ya. Kalau tahlilan itu ya. Nah, tapi dengan tahlilan online ini, misalnya, itu banyak yang datang. Misalnya dari FIS gitu ya. Ada yang meninggal. Misalnya, dosen FIS kena COVID meninggal. Lalu ada inisiatif melakukan tahlilan pertama. Yang datang banyak sekali itu di partisipannya ini. Saya lihat itu ya. Ada ratusan gitu ya. Ratusan. jadi itu ya. Itu juga termasuk budaya. Terus apalagi menemukan budaya apa misalnya. Ya, termasuk ini kan. Termasuk ujian skripsi misalnya. Termasuk perkuliahan pakai Zoom itu kan juga sama. Perubahan budaya misalnya. Budaya mengajar misalnya. Nah, itu yang tadi itu dampak online terhadap. Apa? Dampak virtual terhadap budaya misalnya. Nah, dampak virtual pada negara itu seperti apa? Nah, kayak gitu. Masih bingung. Ya. Sudah jelas, Pak. Milan. Jelas ya? Cukup jelas. Oke, ya sekarang tinggal siapa yang bisa membuat Google Doc gitu ya. Nanti saya bisa mengecek gitu ya. Kelompok-kelompok yang sudah update. Atau tidak. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi ini artinya kita ingin memahami sesuatu virtual. Nah, tapi cara belajar kita, kita ubah ya. Kita mengikuti Habermas saja. Jadi tidak terus membaca bukunya Ben Aker itu. Jadi satu semester itu kok membaca buku ya sama presentasinya. Jadi akhirnya kita hanya mendapat sedikit pengetahuan teoretis. Nah, yang belajar yang baik itu adalah belajar yang berangkat dari kondisi sosialnya. Anda benar-benar misalnya, oh Ben Aker mengatakan, Sesuatu virtual itu, ruang lingkupnya ada tiga gitu ya. Misalnya, oh dapat virtual pada individu. Nah, disinilah kita harus benar-benar riset gitu ya. Kalau basahnya, kalau semual riset ya. Basahnya itu adalah semual riset. Tentang kondisi sosial gitu ya. Kondisi virtual ya. Bukan kondisi sosial, kondisi virtual. Sehingga Anda punya ini, punya pengetahuan. Tidaknya sekedar pengetahuan cangkoan dari Ben Aker kan. Nah, nanti waktu setelah UTS, bisa lancar Anda presentasi dengan Ben Aker, menambah, mengurangi misalnya apa yang dikatakan Ben Aker. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi, kan selama ini, betul ya misalnya, Sosialogia apa gitu ya. Nah, itu lebih fokus pada buku itu. Nah, kita tidak memanaskan buku tidak. Buku tetap ya. Tetapi, buku ini hanya sekedar apa ya. Sekedar rambu-rambu, semacam penunjuk arah. Tetapi pendalaman arah ini kan Anda ya. Pendalaman arahnya sendiri kan Anda. Seperti misalnya Anda pakai Google Map gitu ya. Mau perjalanan ke Ponorogo dengan Google Map. Google Map memberikan arah, sudah jalan. Tetapi yang menimati kan Anda. Anda ketemu dengan sejengkal demi sejengkal kan. Itu Anda sendiri. Ketemu sejengkal-sejengkal, blusuhan, salah jalan. Misalnya, oh ini kok jalannya kok dibawa ke jalan sempit gitu misalnya. Anda ambil lagi kan gitu. Jadi, memang buku seperti peta tadi ya. Seperti Google Map. Tetapi yang menjalani kan Anda. Anda langsung ke empiris misalnya. Sehingga, oh ternyata, kalau di peta itu, Anda diberi satu jalan yang hijau gitu misalnya. Tapi Google Map telah memberikan ini ya. Juga rambu-rambu, liku-liku juga. Bahwa ada jalan-jalan yang disembunyikan sama dia ya maksudnya ya. Maksudnya ada diberi warna putih atau tidak jelas gitu ya. Agar Anda ada di rambu yang diberi warna hijau itu. Tetapi yang menikmati sejengkal demi sejengkal itu kan harus Anda. Tapi apakah Google Map itu juga menikmati Google Map-nya loh ya. Misalnya, bukan menikmati maksudnya. Dia juga melalui kan gitu ya. Tapi dia pakai teknologi. Sama, Ben Aker juga sama. Ben Aker itu ketika membuat buku itu juga, dia juga menikmati sejengkal dengan observasi. Tapi yang diobservasi kan lingkungan dia di Amerika ya misalnya. Virtual di Amerika. Dan yang diamati pasti adalah konteks virtual yang lebih sederhana ya. Jadi hampir semua, seperti sosiologi internet, sosiologi digital itu berangkat dari pengamatan yang sederhana ya. Dengan teknologi yang sederhana. Misalnya sosiologi internet itu mungkin dulu hanya ini, lebih pada misalnya ini ya, pada MIRC itu ya dulu ya. yang penelitiannya itu dari media-media sosial yang lebih sederhana ya. Nah, sementara media sosial itu, atau konteks virtual itu lebih komplek. Kian hari tambah komplek, tambah komplek. Nah, itu lah. Makanya kenapa kita tidak hanya terpaku pada buku itu, karena realitas virtualnya lebih komplek, lebih padat, lebih banyak kan gitu. Makanya biar Anda memiliki, misalnya, pengalaman yang sama, atau mungkin lebih dari benegar. Oke, ada pertanyaan. Jadi itu ya, jadi kita tidak apa ya, tidak cerama ya. Tidak cerama. Ceramanya kemarin, sudah ya ya, mungkin masih sebentar ya, yang ini ya, bahwa sosial logi virtual itu memang agak berbeda dengan sosial logi internet sama sosial logi digital. Nah, itu mungkin apa ya, pendaluan singkat. Nah, seperti ini ya. Jika dari sini, oh ternyata sosial logi internet ini lebih fokus pada misalnya kesenjangan digital. Nah, berarti sosial logi virtual tidak fokus kesenjangan digital. Nah, misalnya, sosial logi internet fokus pada partisipasi politik atau ruang publik. Sosial logi virtual tidak. Organasi dan lembaga ekonomi seperti ini. Jadi ini sosial logi internet. Nah, lalu ada sosial logi digital kan gitu. praktik digital di kalangan profesional, maksudnya di kalangan sosial logi sendiri, maksudnya sosial logi dan tersendusan sosial logi itu bagaimana cara, bagaimana mereka menggunakan digital kan ya. Misalnya, menggunakan aplikasi itu untuk apa, menggunakan media sosial itu untuk apa, lalu apakah mereka juga menganalisis data digital misalnya, big data, apakah penelitiannya mereka masih manual gitu ya. Penelitiannya itu apakah masih penelitian wawancara ke kampung-kampung, ke desa-desa itu ya misalnya. Apakah mereka sudah menggunakan data-data digital ya misalnya, yang sangat melimpah itu ya, di, apa di internet ya misalnya. Di Facebook, data begitu banyak. Jadi tidak harus wawancara ke orangnya ya, apa yang diposting, apa yang di, apa yang di share itu ya. Itu juga data. Jadi itu maksudnya. Jadi ada pertanyaan yang sebelum nanti Anda, jadi Anda ini segera ya misalnya, sehingga nanti kita, karena yang penting Anda paham ya, tentang Suzuki Virtual ini. Tapi tidak paham juga Anda bisa praktik ya, Anda bisa observasi, dan gitu. Yang kurang paham, silakan bertanya. selamat menikmati. silakan ada pertanyaan. Atau ada yang mau bantu misalnya, oh gini caranya, gini caranya, silakan ya, taknya bertanya ya. minit. boleh dengan sarang, yo boción a ei. Silakan. terima kasih terima kasih mungkin Anda mungkin bingung ya dengan masyarakat ini ya kalau dengan individu misalnya lebih ke arah personal ya dengan budaya Anda mungkin paham dengan masyarakat ini mungkin Anda kurang paham dan biar nggak paham biar paham masyarakat misalnya entitas ya misalnya dampak virtual pada kaum buru itu boleh masyarakat ya kaum buru dampak virtual bagi mahasiswa itu juga sama masyarakat ya mahasiswa dampak virtual pada ibu-ibu PKK gitu ya misalnya dampak virtual pada Dharma wanita itu masyarakat misalnya lebih dampak virtual pada gojek makanya dampak virtual pada ya itu gojek bisa ya misalnya ada dampak virtual pada berdagang nah ya itu masyarakat ya berdagang terus UMKM itu nah kalau individu ini ke personalnya ya masyarakat lebih pada entitas ya pada misalnya berdagang UMKM sekolah juga sama ya misalnya beserta didik pada guru tapi kalau pada pak guru A itu ya itu dvd ya guru A Oke berarti nggak ada ya kalau nggak ada oke silahkan saya akhiri ya kalau nggak ada pertanyaan saya izin saya masih bingung terkait sosiolog tidak profesional atau alami itu Pak apakah bisa misalnya di sosmed itu kayak youtuber salah seorang youtuber yang membantu orang lain miskin itu apakah termasuk sosiolog tidak profesional terkait sosiolog tidak terkait sosiolog tidak ada pertanyaan yang memotong misalnya orang-orang gila dipotong rambutnya ya dimandikan ya dimandikan dipotong rambutnya terus diberi makan itu kan ya ya Pak itu itu saya kira ada termasuk bagian dari sosiologi seharusnya ya kelompok marginal misalnya ya apalagi ada yang misalnya Taufik kira-kira di yang pernah dilihat di youtuber itu yang saya tahu mungkin kayak Pak Imwong gitu Pak Pak Imwong ya mungkin sejangka atau itu itu ya kalau dia membantu sih Pak Sopi saya kurang apa kurang mengikuti juga cuma saya taik gitu aja sih Pak Pernah nggak misalnya tapi misalnya itu yang ada yang ini yang menjelajahi tempat-tempat PSK itu ada sih Pak mungkin tapi saya kurang tahu ada yang eksperimen-eksperimen itu misalnya sosial eksperimental gitu Pak ya sosial eksperimen yang apa ya sebenarnya itu menjadi tema-tema sosiologi tapi ternyata mereka yang lebih ini ya lebih melakukan aksi kan gitu ya menjadikan apa ya dulu kan misalnya gini kayak makin kan bukan orang sosiolog ya makin kan filosofi misalnya tapi makin itu karena dia ini ya punya apa kajian tentang struktur sosial itu ya tentang masyarakat yang terbelah menjadi apa berjurus sama proleta itu ya lalu munculnya pertentangan kelas dia pertentangan kelas dan upaya untuk perlawanan kelas itu ya nah itu itu akhirnya oh ini sesuluk sekali kan gitu ya misalnya orang bertanya loh Fuku itu kan bukan sesuluk gitu ya misalnya misalnya tapi coba lihat bahwa Fuku itu kan juga bicara tentang ini tentang struktur kelas juga ya tentang berjurus misalnya sama proleta tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda ya bagaimana kaum kaum Victorian misalnya itu kaum persawan misalnya dia punya hak privilege ya terhadap apa ya tentang diskursus tentang seksualitas gitu ya lalu itu diterapkan kepada kalangan-kalangan kelas bawah ya misalnya untuk pendisiplinan pendisiplinan sek kan gitu ya untuk pekerja-pekerja itu nah sebenarnya itu akhirnya oh ini sosiologi kan gitu ya misalnya ini sosiologi sekali nah akhirnya Fuku dianggap sebagai pembaruan sosiologi nah misalnya Mas Taufik misalnya kayaknya ini yang jadinya tema sosiologi tapi kenapa mereka lebih dulu aksi gitu ya ini teman-teman ini orang-orang youtuber ini loh dia nggak punya pengetahuan sosiologi tapi dia punya aksi kan gitu nanti kira-kira setelah membuka Youtube misalnya bisa nggak punya perasaan seperti itu Mas Taufik bahwa ini sebenarnya lagang sosiologi seharusnya ini misalnya iya Pak soalnya kan apa kak youtuber itu lebih kayak aksi gitu Pak ya aksi kan ya membantu orang lain iya bener kan ya iya Pak emansipatorisnya kan ada kan sosiologi itu kan emansipatoris sebenarnya membantu orang membantu orang rumah orang miskin yang warjila gitu ya menurut tapi kenapa itu malah sekarang di dunia virtual kok malah diambil alih gitu Mas ya nah tapi kita tidak ngomong diambil alih tetapi menurut saya munculnya sosiologi yang tidak profesional gitu loh maksudnya Mas tidak profesional ini adalah mereka tidak mendapat ilmu formal gitu Mas maksudnya Mas tidak tidak mendapatkan orang sosiologi itu Pak ya kenapa dari bukan kayak pendidikan formalnya bukan sosiologi itu Pak ya iya betul iya maksudnya tidak kan anda sekarang kan dianggap sebagai ini calon profesional kan karena anda kuliah di sosiologi kan oh iya Pak nah terus dosen anda itu kan dianggap profesional kalau dia memang menggunakan sosiologi untuk mengajar dan menghasilkan uang ya ini Mas jadi gini kategianya anda ini calon profesional dan calon intelektual anda tinggal memilih kalau nanti belajar sosiologi lalu ingin mendapat pekerjaan itu namanya profesional Mas Taufik tapi ketika anda belajar sosiologi lalu menjadi sosiolog banyak membantu masyarakat misalnya masyarakat tertindas seperti ya dikatakan Paulo Ferreira misalnya berarti anda menjadi intelektual Mas bukan profesional kalau profesional kan mending bekerja aja gitu ya nah tapi kalau dosen yang dilulusan sosiologi lalu dia menjadi dosen itu profesional Mas tetapi mendapat pengetahuan sosiologi dari SMA gitu ya jadi ditanya itu jangan-jangan iya dapat sosiologi dari SMA misalnya berarti ya tidak apa ya ya mungkin belum profesional juga karena profesional itu adalah S1 ya dianggap profesional di SMA lulusan sarjana kalau lulusan SMA kan belum dianggap profesional terima kasih ya terima kasih Pak jadi coba nanti ya teman-teman akan terkejut ya menurut saya terkejut karena banyak youtuber-youtuber itu sebenarnya kayaknya ini seharusnya sosiolog ya misalnya ini kayaknya kita saya coba nanti saya ya teman-teman coba lihat itu banyak mereka yang sebenarnya bukan apa ya tidak kuliah di Sosiologi tapi punya kemampuan punya kemampuan literasinya itu misalnya literasi dalam misalnya tadi itu orang gila wong gimbal gitu misalnya ya lalu mereka coba untuk di apa dipotong lalu di mandikan tetapi mereka tidak sekedar potong dimandikan ya mereka sudah punya pendekatan-pendekatan gitu ya nah disitu ya mereka punya pendekatan misalnya coba diberi makan dulu misalnya satu kali dua kali akhirnya dia mengenal gitu ya nah lalu dibucuk gitu ya misalnya dipotong ya tidak terus di apa ya tangannya di pekang di warangat dipotong tidak ada pendekatannya maksudnya ada pendekatan-pendekatan saya ingin anda observasi itu dan cobalah lihat bahwa realitas virtual itu akan membuka cakrawala kita bahwa di luar sana ternyata banyak sesuluk kita mengatakan sesuluk bukan profesional ya yang apa ya yang yang melakukan pemberdayaan atau emansipatoris mungkin itu mas Taufik ya baik pak terima kasih banyak kalau ini saya lihat mungkin perlu banyak ya yang kelompoknya mungkin empat tadi ya seimbang karena bawahnya ini kalau menurut saya ya kalau teman-teman buka teman-teman buka jadi nanti kuliah ke depan teman-teman melaporkan hasil observasinya ya jadi apa misalnya mas Taufik ini dan kelompoknya pak kami telah melakukan ini ya misalnya ini 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 nanti bisa minta saran kepada kita ya misalnya ada yang memberi saran misalnya ada misalnya ada yang menemukan misalnya misalnya Latifa misalnya mas saya punya ini punya ini kalau saya tak bantu ya ini ada ini saya punya data jadi bisa share ini ya share data ya bisa share data ya jadi teman-teman bisa dimunculkan bahwa kami dibantu misalnya oleh Dian misalnya Biman misalnya Gilang ini telah membantu kami ditulis aja di laporannya itu jadi gitu jadi saling membantu ya jadi jangan apa jangan jangan egois ya misalnya ya jadi kita ingin apa ya bekerja bersama kolaborasi misalnya walaupun ada kelompok kelompok itu bekerja sama ya terus ada kolaborasi dengan yang lain juga ya misalnya tapi nanti ditulis di Google Doc nya itu ya misalnya Gilang memberi kami data tentang youtuber ini kami diberi URL nya juga alamatnya juga dan ya nah itu juga boleh ditantumkan disitu sehingga nanti kita bisa melihat teman-teman ini sebagai apa ya teman-teman ini memiliki skill apa 21 ya kolaborasi ya misalnya kritis kreatif nah itu ya apa maksudnya jadi jangan apa jangan menutup bantuan dari orang lain dan jangan apa jangan seolah-olah kelompok kami yang paling canggih tidak ya jadi bisa bekerja sama saling apa ya saling support itu data ya karena ketika anda nanti sudah mencoba observasi online maka anda akan data itu akan tergantung pada intensitas anda ya intensitas anda itu kalau sering-sering maka akan kaya dengan data tapi kalau hanya jarang-jarang ya akan kesulitan yakinlah itu itu hukum hukum virtual ya kalau anda sering bener-bener sering karena disitu ada ada heuristik ya heuristik itu kalau anda sering-sering anda akan banyak dipromosikan ya akan didatangi oleh data-data dengan sendirinya ya tapi kalau anda hanya beberapa kali ya ya mungkin akan mengalami kesulitan ya baik ada lagi selain Mas Taufik yang bertanya atau belum paham yang dikerjakan yang bisa membuat Google Doc bisa bantu PC nya kalau nggak ada saya tutup ya mungkin teman-teman bisa membuat apa oh ini ada pertanyaan dari Melvin untuk angkotanya apakah mau kalau ingin ingin apa ingin ingin adil ya mungkin coba minta minta ke PC ya apakah mau di ini ya apa biasanya itu ada yang diurutkan absen ya 1,2,3 1 kelompok 4,5,6 ada yang gitu ada yang apa ya boleh ada yang kalau saya sih terserai ya menurut anda ya ada yang berkelompok bener-bener kelompok ya bukan berkelompok bener-bener kelompok memang dia kelompoknya dari runtang-runtung ya misalnya di sosiologi itu kan sosiologi itu kan komunitas ya kelasnya itu komunitas tapi di komunitas itu ada kelompok ya yang bener-bener kelompok ya misalnya ya kemana-mana ya tiga orang itu atau dua orang itu misalnya ya itu bener-bener kelompok tapi kalau anda ingin makanya ini kelompok atau berkelompok kalau berkelompok berarti bisa saja itu di ini ya apa ya ditentukan oleh PJ misalnya atau diundi namanya itu namanya semua dimasukkan ke dalam gelas diundi itu boleh juga atau yang ganjil-ganjil misalnya yang ganjil-ganjil itu masuk satu tiga lima satu kelompok sendiri berarti kan dua empat enam itu kelompok sendiri itu saya serahkan aja nanti mekanismenya ini bersama anda dengan PJ ya diatur aja ini karena apa mengikuti kebiasaan kelas ya kalau saya sih terserah ya terserah anda mau enaknya apa mau kelompok atau berkelompok kan gitu ya mau kelompok tapi kalau berkelompok itu enaknya anda akan belajar ya belajar skill apa dua satu ya misalnya berkelompok tanpa tanpa kenal lebih dulu ya namanya ya gampang bisa gampang dengan kolaborasi dengan orang lain itu adalah skill apa dua satu ya itu juga bagus sebenarnya jadi tidak mengenal tapi bisa jadi tim tim yang baik itu adalah apa dua satu dan saya anjurkan jadi jangan sampai pelit ya pelit-pelit itu misalnya kalau kelompok A ini menemukan data yang bisa diberikan ke kelompok B ya diberikan aja tetapi kelompok B nanti resikonya harus menulis ya bahwa data ini diberi oleh kelompok A itu ya itu harus ditulis ya karena anda harus berterima kasih ya gitu misalnya dan berbanyak diskusi ya di antara tiga orang itu ya anda ini kalau karena ini mahasiswa itu intinya harus berdiskusi ya jangan di ekskusi sendiri-sendiri ya dampak pada individu itu nanti misalnya setelah mendapat sekian observasi data-data itu bagaimana dampaknya ini memetakan menganalisis itu ya coba berdiskusi ya misalnya ini yang menurut misalnya menurut teori sisiologi disebut apa gitu ya nanti jadi nanti tetap saja kita menggunakan analisis teori ya jadi ini anda harus observasi dulu data nanti dianalisis kayak gitu oke Melvin ya jadi saya sarakan ya apakah mau kelompok atau berkelompok ya kalau kelompok berarti sudah ada klik ya diantara anda sendiri ada klik lalu membentuk atau berkelompok tanpa ada klik tapi bisa bekerja ya mungkin itu Melvin ya terserah anda dengan kelas anda dengan pecinya ya nanti apa enaknya ya kalau sudah diputuskan kelompok ya legawa ya yang tidak punya kelompok legawa ya berarti ada kemungkinan di kelas itu berkelompok sama kelompok kan gitu tapi kalau diputuskan berkelompok kemungkinan besar pasti berkelompok yang ada yang kelompok itu kayaknya kecil kemungkinannya jadi kalau kalau berkelompok kemungkinan kelompok kecil tapi kalau kelompok eh kebali ya kalau kelompok ya kemungkinan ada yang berkelompok tapi kalau berkelompok agak kecil kemungkinan kelompok gitu ya mungkin itu Melvin ya terserah anda silahkan berdiskusi karena ini satu semester ya ibaratnya anda kerja satu semester ya enaknya bagaimana kerja satu semester dan seharap ini benar-benar bukan apa ya bukan dijadikan beban ya bukan saya ingin intinya anda ingin paham aja paham sesuluki virtual ini tidak hanya sekedar pengantauan dari Ben Aker ya tapi benar-benar pengetahuan dari anda sendiri ya dari kemampuan pengetahuan teknis dan praktis anda ya anda itu sehingga nanti endingnya anda punya pengetahuan emansipatoris gitu ya karena anda paham betul tentang lingkungan virtual tentang orang-orangnya maka anda akan bisa memiliki emansipatoris ya kemampuan mengubah gitu ya misalnya dampak game terhadap individu misalnya anak-anak anda nanti punya ketika ada orang tua itu ya orang tua saya ini kecanduan mungkin anda bisa berdiskusi sama orang tua itu apa ini kecanduan saya kira bukan kecanduan Bu nah disinilah di sesuluki virtual itu hati-hati menggunakan istilah ya belum tentu kecanduan ya itu kecanduan kecanduan itu kan kayak seperti narkoba ya nah apakah kecanduan ini cocok digunakan untuk lingkungan virtual kan gitu nah makanya disitu harus hati-hati ya pentingnya menggunakan jangan jangan sekali-kali apa ya istilahnya lata ya menggunakan istilah di di offline ke virtual ya misalnya itu kecanduan apakah orang yang suka game online itu kecanduan atau enggak gitu ya nah kalau kecanduan kan orang tuanya kan langsung sedih wah sedih anak saya kecanduan tapi kan anda menggunakan istilah-istilah yang yang khas di sesuluki virtual ini bukan kecanduan kok Bu ini hanya apa gitu misalnya masih bisa kok anak anda di apa ya di arahkan ke jalan yang lebih benar gitu misalnya ya jadi itu ya jadi artinya nanti kenapa kok saya menginginkan ini karena anda biar paham sesuluki virtual pasti anda punya skill skill sesuluki virtual dan anda bisa emansipatoris misalnya anda nanti kalau misalnya dampak virtual pada budaya anda punya kemampuan betul bahwa budaya ini berubah ya sejak ada virtual ini misalnya ada yang kurang pasti ada yang lebih pasti jadi ada plus minusnya ya nah plus minusnya ini adalah penting ya untuk anda explore seperti itu mungkin itu aja ya nanti silahkan ini kalau ada waktu masih anda bisa berbagi ya lalu menentukan ya nanti kelompoknya nama kelompok sama ambil tematiknya serahkan ke PC ya nanti PC nya kalau nggak bisa membuat Google Doc nanti bisa diskusi sama saya ya mungkin itu aja ya mungkin ini karena ini ada yang anda boleh sholat ya yang lagi-lagi bisa berjawab baik terima kasih saya sampaikan nggak usah bingung nggak usah kayak beban ya kita coba apa yang nyanti aja tapi juga serius ya nyanti tapi serius gitu ya jadi nanti hari-hari misalnya minggu depan ada yang melaporkan dapat ini dapat ini gitu ya jadi jangan dibuat beban apalagi ini lingkungan virtual Anda ada di virtual ini mengikuti Anda ya bukan Anda Anda dikuntit oleh virtual sebenarnya ya Anda diikuti oleh virtual bukan lingkungan offline yang Anda harus datang gitu ya Anda harus perjalanan tidak ini nggak perlu perjalanan ini tidak perlu datang Anda sudah dikuntit oleh virtual tinggal Anda mau membuka diri atau nggak gitu Anda mau membuka diri pada susur luki virtual atau nggak gitu aja intinya kalau Anda ingin membuka diri pada susur luki virtual ya berarti Anda bersama kami ingin mengembangkan susur luki virtual ini mungkin itu aja terima kasih saya sampaikan selamat selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak Sama-sama Saya endang ya Maaf